Para Medan Tribunas, pada kesempatan ini kita dapat berjumpa dengan seorang pakar, seorang konsultan, seorang profesional, yaitu dengan Bapak Sian Yed. Oke, selamat pagi Pak Sian Yed. Selamat pagi Pak Setiawan yang luar biasa, Tribunas yang luar biasa sekali berkembangnya di Medan dan di Indonesia. Saya sangat mengucapkan terima kasih kepada Tribunas, diberikan kesempatan untuk dapat kita bisa sharing-sharing tentang bisnis, tentang digital, tentang perkembangan dunia usaha. Bisa membantu para Tribunas untuk dapat mengembangkan bisnis dan profesional di bidang manajemen dan marketing, supaya bisnis ini semakin maju dan berkembang. Terima kasih, selamat pagi Pak Setiawan. Ini kesempatan yang sangat baik, mari kita coba menggali dulu dari seorang pasiennya. Pak, mungkin saya akan bertanya sedikit, mungkin Bapak bisa menceritakan sedikit tentang apa itu start bisnis yang selalu Bapak bicarakan, Bapak sharingkan ke para profesional maupun para pebisnis di Sumatera Utara. Pak? Oke, para Tribunas, para profesional dan pebisnis, start bisnis adalah sebuah konsep yang saya kembangkan saat ini Pak. Di mana sebelumnya saya ada sebuah konsep start marketing dan sudah menjadi bestseller. Saya melakukan training di seluruh Indonesia, di kota-kota besar dan setelah itu saya mendapatkan ada hal yang lebih baik lagi dan lebih besar lagi yang saya harus berikan kepada para pebisnis dan profesional. Yaitu ada sebuah konsep namanya start bisnis. Nah, start bisnis ini saya berikan pelatihan secara menyeluruh untuk organisasi dan terbukti mampu mengembangkan sisi manajemen dan marketing perusahaan secara totali. Nah, start bisnis ini awalnya adalah apa yang ada pada perusahaan besar Pak, perusahaan yang sudah profesional, yang sudah mapan, ada apa di dalam perusahaan tersebut, saya ambil, saya evaluasi dan kemudian saya konsepkan menjadi sebuah konsep namanya start bisnis. Jadi, start bisnis adalah bagaimana membangun fondasi yang kuat bagi sebuah perusahaan supaya perusahaan itu bukan hanya berkembang satu atau dua tahun, tapi dapat dikatakan akan berkembang untuk jangka waktunya akan lama. Dia bisa melewati beberapa generasi dan sehat dan stabil. Nah, start bisnis dimulai daripada S adalah sebuah perusahaan yang mau maju dan ingin berkembang di masa yang akan datang, itu S pertama adalah standarisasi Pak. Oh, sudah tahu ya, S pertama standarisasi. Iya, standarisasi saya mulai daripada sistem dasar manajemen. Saya bantu perusahaan membuatkan visi, misi, values budaya-budaya perusahaan, kemudian saya buatkan juga suatu organisasi, buatkan job description, saya training, saya consulting. Kemudian, dari sana saya tuangkan lagi. Setelah ada prinsip dasar manajemen, masuklah ke balance scorecard KPI, sehingga semua di dalam organisasi ini memiliki arah dan tujuan yang sama, motivasi yang sama, dan kemudian memiliki energi yang sama untuk membawa perusahaan ke titik yang diinginkan. Ibaratnya, kalau perusahaan memiliki visi Pak, biasanya jauh akan sangat lebih berkembang daripada tanpa visi. Tanpa visi artinya sebuah perusahaan itu tanpa arah. Ya, setuju ya Pak ya. Seperti tribun, visinya luar biasa untuk Indonesia menjadi media yang terbesar dan saat ini sudah terlaksana dan bahkan sudah menjadi kenyataan. Dimulai daripada visi Pak. Dimulai daripada visi. Jadi visi ini adalah sebuah tujuan hidup. Seorang yang memiliki tujuan hidup, sebuah perusahaan yang memiliki visi atau tujuan perusahaan untuk masa yang akan datang. Apakah menjadi yang terbesar dari segi teknologi, dari segi produk, dari segi servis, dari segi omset, dan sebagainya, akan sangat mudah mengarahkan dibandingkan dengan perusahaan yang tidak memiliki visi. Setuju Pak. Setuju ya. Nah, inilah yang saya kembangkan. Karena kalau perusahaan memiliki visi, seluruh energi sumber daya yang ada di dalam perusahaan itu akan bergerak maju menuju visi yang diinginkan. Nah, kemudian yang kedua adalah misi ya. Misi adalah bagaimana roda atau bagaimana sebuah perusahaan menuju ke visi yang diinginkan. Apa saja yang harus dipersiapkan. Biasanya dari segi teknologi, STM, kemudian produk, market, dan sebagainya. Saya selalu kaitkan dengan empat hal utama di dalam bisnis. Yaitu aspek finansial, aspek sales and marketing, kemudian proses bisnis yang baik, service, delivery, produk, quality yang standar. Yang tidak kalah penting adalah STM, Pak. Karena STM di dalam perusahaan yang menggerakkan seluruh sumber daya yang ada di dalam organisasi sehingga mencapai tujuan yang diinginkan oleh perusahaan. Kemudian baru nanti ada masuk lagi ke KPI-KPI, standar-standar departemen apa yang akan dicapai. Yang tentunya tidak terlepas daripada link dengan tujuan perusahaan. Dan akan sangat efektif sekali, Pak. Sangat luar biasa, Pak. Sangat luar biasa. Mungkin ada pertanyaan, Pak. Secara aplikasinya, Pak, kalau memang bisa kita lihatkan perusahaan ini kan kadang-kadang ketika generasi pertama diciptakan, generasi kedua dinikmati, generasi ketiga dihancurkan katanya atau di apa. Gimana, Pak, kalau aplikasi terhadap STM itu sendiri, Pak? STM dan STM adalah bagaimana membuat perusahaan itu menjadi lebih profesional, ya, Pak. Menjadi lebih profesional, terarah, dan sebagainya. Nah, tadi masih S yang pertama, standarisasi. Nanti saya akan lanjutkan lagi yang T, A, dan R. T, A, dan R. Sebelum saya menjawab pertanyaan tentang family business dan kemudian bagaimana lintas generasi saya, saya tuntaskan sedikit. Nah, tadi sudah ada saya sampaikan standarisasi. Kemudian saya masuk ke T, building trust, Pak. Oke. Nah, building trust itu more kepada bagaimana kita menjalankan marketing, memberikan value-value yang bagus kepada customer, ya. Artinya, produk dan jasa kita konsisten, kita memberikan manfaat yang lebih kepada customer kita, ya. Manfaat yang lebih sehingga partner kita, langganan kita, kemudian tim-tim yang bekerja sama dengan kita akan merasa mereka mendapatkan value yang kita bisa berkembang bersama. Ini akan menjadikan perusahaan menjadi jangka panjang. Nah, setelah T, A, A ini adalah attracting the human, ya. Attracting the best employee. Attracting human resource yang berkualiti untuk masuk di dalam perusahaan. Karena kita tahu, saya banyak sekali jumpa, Pak Setiawan, di banyak perusahaan yang katakan kepada saya, Pak, ini bagaimana ini, Pak? Saya rekrutmennya susah sekali. Tidak ada pekerja atau profesional atau lulusan yang ingin bekerja di perusahaan. Saya pun merasa ini ada something wrong atau sesuatu yang salah. Karena setiap tahun kita tahu, ya, Pak Setiawan, ya. Berapa banyak lulusan SMU, SMK, ya. Kemudian lulusan dari sebuah universitas baik dalam dan luar negeri. Kenapa perusahaan itu kesulitan mencari SDM? Ini kan sesuatu yang paradoks, gitu ya. Nah, kemudian saya teliti lagi. Ternyata, eranya millennial kan sekarang sudah masuk di dunia bekerjaan ini, Pak. Dan sampai 2040, Indonesia akan mendapatkan sebuah bonus demografi. Di mana, angkatan kerja itu sangat luar biasa sekali. Itulah, biasanya angkatan kerja yang besar itu akan mendorong dan membawa sebuah negara itu akan maju pesat, Pak. Akan maju pesat, ya. Jadi, ternyata ada beberapa yang saya teliti di sebuah perusahaan. Attractiveness supaya SDM itu mau bekerja di perusahaan adalah perusahaan ini harus memiliki brand atau historis yang bagus, gitu, Pak. Makanya brand-brand besar seperti Tribun, Skompas Gramedia, Toyota, dan beberapa perusahaan-perusahaan GoPublic dan beberapa perusahaan nasional itu menjadi daya tarik sendiri untuk semua para lulusan itu bekerja di sebuah perusahaan itu. Nah, yang kedua adalah sebuah perusahaan yang menjadi daya tarik adalah mereka bukan hanya memperkerjakan atau menghasilkan pekerjaan tertentu, tapi SDM sekarang ini adalah mereka butuh perkembangan, Pak. Misalnya saya join di perusahaan ini, perkembangan saya sendiri ini apa? Pengalaman yang saya dapat, ya, kemudian patient, apakah sesuai atau tidak. Nah, dengan demikian, semua lulusan itu bukan hanya bekerja untuk uang, tapi mereka juga, saya teliti adalah, memiliki keinginan untuk mendapatkan pengalaman, sehingga masa depan mereka lebih jauh dan lebih baik lagi yang menjadi tujuan. So, perusahaan harus memiliki daya tarik dan bukan hanya uang, tetapi perusahaan juga harus memiliki career path yang bagus, memiliki training and development yang bagus, sehingga membuat employee itu menjadi stay for long time. Nah, R yang terakhir adalah ready to go public atau ready to go nasional atau go international. Jadi, kalau basically sudah dapat, employee sudah bagus, building trust sudah bagus, kita ready untuk ekspansi ke hal-hal yang lebih besar lagi, bahkan ready untuk go public. Nah, kemudian saya jawab lagi, yang tadi, mengapa ada rumor ya, itu rumor mudah-mudahan menjadi mitos ya, perusahaan-perusahaan family business ada perusahaan yang satu didirikan oleh generasi pertama dan kemudian generasi yang menimati, generasi ketiga adalah membuat menjadi, dihabiskan, seperti itu ya. Sebenarnya, ini hanya persoalan di manajemen dan persoalan di profesional di dalam menjalankan perusahaan. Kita tahu bahwa di Indonesia, banyak sekali perusahaan-perusahaan yang sudah melewati ya, tiga generasi, ya kita lihat bahwa ada Indofood, ya Indofood Group, beberapa perusahaan yang sudah go public dan sudah nasional di Indonesia, bahkan yang sudah ekspor di luar negeri, di mansa negara memiliki cabang, sudah banyak yang melewati tiga generasi. Artinya, kalau saya melihat ya, saya melihat adalah profesional di dalam menjalankan bisnis jauh lebih penting. Artinya, orang-orang terbaik, kita tempatkan untuk menduduki posisi yang terbaik, posisi yang strategis, yang mampu, bukan yang mau, ya Pak ya. Sehingga tantangan ke depan ini akan semakin jauh, semakin sulit. Artinya, benar-benar the right man in the right place, ya. Orang-orang yang profesional ditempatkanlah di posisi-posisi yang strategis, sehingga profesionalisme ini akan membawa perusahaan itu maju dan berkembang menuju tantangan-tantangan yang lebih hebat lagi ke depannya. Itu poinnya satu. Kemudian, yang kedua adalah dari segi STM, Pak. Bagaimanapun, STM harus dikembangkan. Berperan dalam menjalankan roda perusahaan, Pak ya? Iya, saya setuju, Pak. Jadi, STM yang berkualiti, yang akan menjawab tantangan dan memajukan perusahaan ke depannya. Jadi, STM yang sebelumnya banyak saya jumpa, sekarang klien saya banyak di Medan, Jakarta, Surabaya, Bandung, ya. Itu saya selalu sosialisasi, saya selalu memberikan pengetahuan. Ada beberapa paradigma, misalnya, kalau saya lakukan training terhadap tim saya, tahu nanti dia akan menjadi pintar, dan kemudian sudah pintar akan ke perusahaan yang lain, seperti itu. Tapi, bagi saya, selagi perusahaan mau maju dan berkembang, training and development ini harus, Pak. Terus dilakukan? Harus terus dilakukan. Dan bagaimana mempercepat, supaya proses pembelajaran untuk mendukung perusahaan itu dapat lebih cepat, itu harus dilakukan. Kita bisa lihat bahwa perusahaan-perusahaan yang sudah internasional, nasional, maupun go public, itu selalu ada alokasi budget untuk human resource development. Karena ini adalah suatu keharusan, baik itu perusahaan yang nasional maupun internasional. Karena, kalau perusahaan yang mampu mengembangkan STM secara konsisten, dia akan mampu menjawab tantangan yang semakin berat ke depannya. Akhirnya akan menambah profit perusahaan. Betul, betul. Membawa perusahaan itu menjadi maju. Nah, kemudian bagaimana meretain supaya STM itu tidak lari atau tidak berpindah ke perusahaan yang lain, ya kita perusahaan itu harus memiliki sistem reward punishment yang bagus. Artinya, orang-orang yang berhasil yang berkualiti itu harus dijaga. Ya, benar-benar dijaga. Sehingga mereka merasa ada value dan mereka bisa ikut perkembangan perusahaan untuk jangka waktu yang panjang. Jadi, saya bisa katakan bahwa untuk menghadapi mitos yang disampaikan tadi, sebenarnya bisa diatasi dengan profesionalisme, manajemen, dan peningkatan STM, dan kemudian melaksanakan standarisasi sistem di dalam perusahaan itu supaya memiliki arah pandang yang ke depan. Ya, sama Pak ya. Kalau kita juga sebagai profesional tentunya ingin join atau mengikuti sebuah perusahaan yang memiliki masa depan. Setuju Pak. Alibaba bisa hari ini karena ada seorang Jemma yang memiliki visi dan pandangan ke depan. Yang melampaui pikiran-pikiran normal. Ya, ada Tokopedia di Indonesia, ada Astra. Astra itu dibangun karena visinya O'William yang luar biasa ke depannya. Karena dia melihat industri otomotif yang begitu besar dan kemudian industri alat berat yang begitu bagus untuk perkembangan Indonesia. Elon Musk juga sama. Tesla itu dibangun karena visinya. Yang dulunya sebelumnya mobil listrik kan, Pak Stiawan ya. Mobil listrik kan kita identik dengan mobil golf ya. Jalan pakai listrik, forklift, jalannya nggak bisa kencang, slow-slow-slow. Nggak dengar suaranya seperti tidak naik mobil, Pak ya. Betul. Tapi jalannya very slow. Tapi dibuat oleh Elon Musk dengan Tesla teknologi, dia sanggup dari 0 sampai 60 dalam tempo detik, Pak. Dia cuma pikirkan, saya maunya adalah ke depan dunia ini memiliki energi yang mampu menggerakkan mobil tanpa polusi. Timnya yang bekerja, cuma dia memikirkan visinya aja. Dia semua engineer-nya dikumpulkan, orang-orang terbaik dikumpulkan, sehingga dia bisa menghasilkan sebuah mobil listrik dengan kecepatan yang tinggi dan teknologi yang tinggi. Tadi kita udah mendekati pembaharan yang sangat luar biasa dari konsep start bisnis. Mungkin ada pertanyaan lagi, Pak Stiawan ya. Dari pengalaman Bapak menjadi konsultan dari perusahaan, Bapak melihat atau bisa meng-sharing sedikit, apa sih yang menjadi kegagalan suatu pebisnis misalnya. Terkadang mereka sudah punya visi, merasa sudah punya visi, merasa sudah punya misi, tapi kok masih gagal. Mungkin bisa di-sharing sedikit dari pengalaman Pak Stiawan sehingga para pebisnis ini bisa menjadikan pelajaran gitu, Pak. Iya, iya. Saya ada konsep. Saya selalu memberikan konsep-konsep ini kepada banyak perusahaan. So, that's why konsep saya ada start bisnis. Dan start bisnis ini yang saya selalu berikan kepada banyak perusahaan. Artinya, sebuah perusahaan itu seperti sebuah bangunan, Pak. Ya, seperti sebuah bangunan, perusahaan yang maju dan berkembang, kita bangun lantai demi lantai yang banyak sekali. Ya, satu lantai, dua lantai, tiga lantai. Tingkat yang semakin tinggi, semakin tinggi. Artinya mencerminkan perusahaan itu didirikan ya, tuh, memiliki keinginan maju terus. Maju, maju dari segi omset, dari segi ekspansi produk, dari segi cabang, dari segi aset dan macam-macam itu semakin lama semakin besar. Nah, bangunan yang semakin tinggi tentunya harus didukung oleh fondasi yang kuat. Banyak perusahaan yang ekspansi terlalu berlebihan dan fokus pada ekspansi bangunan secara terus-menerus, akhirnya lupa bahwa fondasi ini tidak kuat. Dan akhirnya apa yang terjadi? Suatu saat akan mengalami stagnan. Kalau dipaksa lagi untuk berkembang, maka bangunan ini akan rutup. Karena struktur fondasi dasar itu tidak kuat. So, sebuah perusahaan yang ingin jangka panjang dan kemudian untuk menghindari kegagalan, ada empat aspek yang harus kita jaga. Aspek keuangan. Kita harus benar-benar memastikan margin, aging piutang, kemudian tidak overspending, dan itu benar-benar harus kita jaga. Kemudian aspek kedua adalah growth melalui sales dan marketing. Sales marketing sekarang sudah ada masuk ke digital. Nanti kita akan bahas banyak digital ya bersama pakarnya. Pak Astiawan juga ahli digital marketing dan di media online. Nah, kemudian yang ketiga adalah proses yang baik. Sehingga customer mau melakukan pembelian ulang dengan kita adalah karena mereka puas. Hati mereka terpenuhi keinginan, kebutuhan. Sehingga mereka menjadi puas. Begitu menjadi puas, kalau produk dan jasa yang diberikan menjadi puas, percayalah pak Astiawan, percayalah sahabat bisnis profesional, pembaca tribun, ini akan menjadi jangka panjang. Customer satisfaction. That's why buku pertama saya, Brand Kuat, Penjualan Bagus, tetapi customer harus puas. Karena itu adalah indikator sebuah keberhasilan perusahaan untuk jangka waktu yang panjang. Nah, jadi dari sana sebuah perusahaan untuk menghindari harus ada standarisasi ya pak ya. Yang keempat itu STM. Nah, kemudian basically apa? Itu yang saya sebutkan sebelumnya pak. Itu harus ada visi, misi, values. Mengaplikasikan start business juga pak ya. Iya, karena itu adalah fondasi. Nah, start business adalah fondasi. Begitu fondasi ini kuat, kita mau bangun 10 lantai, mau bangun 20 lantai, sangat mudah sekali pak. Begitu fondasi ini lemah, kita tahap sampai pembangunan di level tertentu, kita akan a little bit worry pak. Kita pasti akan khawatir apakah sanggup menahan gak SDM kita. Sorry, bukan banyak sekali perusahaan yang banyak uang pak, tapi kesulitan ekspansi karena kesulitan rekordmen, kesulitan mencari pangsa pasar, dan sebagainya. Padahal finansial itu bukan hal yang utama. Nah, itu yang saya hadapi mudah-mudahan para tribuners, maupun pebisnis pak ya, maupun pebisnis dan profesional, dengan adanya persiapan ini, saya yakin, saya percaya, fondasi akan lebih kuat, sehingga sutur dasar akan menjadi lebih baik, lebih ready untuk mengembangkan perusahaan di jangka waktu yang akan datang. Mungkin satu lagi pak, tadi bapak sekilas menyinggung tentang buku pertama, berarti akan ada buku kedua pak, kalau dikasih bocorannya pak? Pasti pak, para tribuners, kemudian Pak Sdewan, terima kasih. Buku saya yang pertama, Start Marketing, itu sudah saya training, saya aplikasikan di beberapa kota di Indonesia, dan very powerful, dari buat marketing plan, training service, training sales, dan kemudian bagaimana integrasikan brand-brand perusahaan dengan sumber daya yang ada, sehingga really sangat powerful sekali. Nah, buku kedua, juga sama pak, buku pertama saya Gramedia, buku kedua saya juga akan Kompas Gramedia Group, saya sudah bicarakan dengan tim penerbi di Jakarta, dan sedang saya konsepkan, mudah-mudahan tahun ini juga akan saya realisasikan. Saya akan memberikan bagaimana pemikiran-pemikiran yang luar biasa ini, yang sudah saya aplikasikan, dan membantu banyak perusahaan menjadi maju dan berkembang, itu bisa dinimati oleh kalayak yang lebih banyak lagi untuk dapat membuat bisnis itu menjadi kuat, berkembang, dan saya yakin, saya percaya, UKM, pebisnis akan maju dan berkembang, dengan struktur bisnis yang kuat, Indonesia akan semakin maju, makmur, dan sejahtera. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Kita kasih aplaus dulu. Terima kasih, Pak. Ya, itu Pak Senyet, mungkin sebagai closing-nya, nanti Pak Senyet mungkin bisa memberikan sedikit lagi tips atau hal-hal yang bisa disampaikan kepada para profesional maupun bisnis, agar usaha, atau yang ingin menjalankan usaha, atau yang ingin mengembangkan bisnis, bisa lebih tidak ragu-ragu, lebih yakin, dan lebih pede ke depannya, Pak. Silakan, Pak. Terima kasih, Pak Setiawan. Nah, yang saya ingin sampaikan adalah sebuah yang sederhana. Yang pertama adalah, jangan berhenti untuk belajar. Karena dunia ini berkembang sangat luar biasa sekali. 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, hari ini sudah tidak relevan lagi untuk diaplikasikan secara full ya, walaupun sebagian masih bisa. Nah, untuk itu, untuk perusahaan yang ingin maju dan berkembang, selalulah melakukan inovasi, pembelajaran secara terus menerus, aplikasikan standarisasi-standarisasi yang saya sampaikan. Sama juga yang banyak sahabat bisnis dan profesion dapatkan untuk membangun fondasi yang kuat, itu dibangun terlebih dahulu. Dan kemudian, yang tidak kalah penting adalah, jangan pernah merasa puas terhadap apa yang sudah kita capai. Karena kalau kita sudah merasa puas, kita tidak akan belajar lagi. Dan akhirnya, kita akan disalif oleh kompetitor, dan akan disalif oleh pebisnis-pebisnis yang lebih tangguh, sehingga kita akan meratapi perusahaan kita, lambat tahun akan menjadi hilang. So, jangan pernah puas, belajar secara terus menerus, improvisasi perusahaan Anda, aplikasikan start bisnis, saya yakin saya percaya, perusahaan Anda akan semakin maju, berkembang, dan tahan untuk jangka waktu yang sangat lama sekali. Luar biasa, belajar terus, improvisasi, dan harus bisa bertahan untuk jangka waktu yang panjang. Tidak pernah puas, tapi tetap kita harus bersyukur, ya Pak ya, bersyukur, tapi jangan pernah puas, merasa yang paling hebat, itu yang paling malah. Baik, itu para medan tribunas, kita hari ini sudah berdiskusi banyak dengan Pak Senyet, mudah-mudahan apa yang kita sharing ini, bisa menjadi informasi atau kit yang berguna bagi para pebisnis maupun para pembaca tribun medan. Mungkin kita akan ketemu di lain kesempatan dengan tema dan topik yang berbeda. Terima kasih Pak Senyet. Terima kasih Pak Setiawan, terima kasih sukses selalu untuk tribun. sukses selalu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.